Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan kaifah haluka adik-adikku dimanapun kalian berada Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT Dan tetap dalam keadaan sehat Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di teladan anak soleh Yaitu program yang menjelaskan dan menceritakan kembali Tentang kisah para nabi dan rasul Selama 1x30 menit ke depan ya adik-adik Kak Fauzan akan menceritakan kepada adik-adikku semua Tentang sejarah Rasulullah SAW Periode Mekah sebelum nabi melakukan Isra Mi'raj Dan sekarang Kak Fauzan telah diayat temani oleh adik-adikku dari SDiku Banat Al-Bahja Pusat Gimana nih adik-adikku siap mendengarkan kisah semuanya? Siap! Nah adik-adikku kisah pun berawal ketika nabi berusia 43 tahun Yaitu 3 tahun setelah nabi diutus menjadi nabi dan seorang rasul Dan nabi 3 tahun di Mekah berda'wah sembunyi-sembunyi Tetapi setelah mendapat perintah dari Allah SWT Untuk berda'wah terang-terangan Barulah saat itu kaum Quresh Mekah sadar bahwasannya Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang menurut mereka Mengaku menjadi seorang nabi dan rasul Maka orang-orang Quresh awalnya hanya tenang-tenang saja Melihat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul Dan yang paling besar penentangannya kepada nabi Muhammad adalah pamannya sendiri Yaitu Abu Lahab Tapi dari hari ke hari kaum Quresh merasa bahwasannya nabi Mulai mengajak kaum Quresh untuk menyembah Allah SWT Mulai daripada menurut mereka nabi saat itu mengolok-ngolok dari berharap mereka Dan mengatakan akal mereka adalah tidak baik ketika menyembah berhala Maka saat itu kaum Quresh merasa terganggu dengan kehadiran nabi di Mekah Maka mulai saat itu mereka mengganggu baginda nabi Mereka pun meminta tiga permintaan kepada Abu Talib Untuk mengingatkan keponakannya Muhammad menghentikan dakwahnya Permintaan pertama tidak dihiraukan oleh Abu Talib Permintaan kedua Abu Talib pun menegur nabi tetapi nabi tetap dalam dakwahnya Pada permintaan kedua nabi mengatakan aku akan tetap dalam dakwahku Kata nabi kepada pamannya Abu Talib Walaupun Allah meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku Maka aku tetap dalam dakwah ini Dan pada ketiga kali permintaan kaum Quresh kepada Abu Talib Untuk menghentikan dakwah nabi Saat itu mereka membawa seseorang yang sangat-sangat ganteng bernama Umarah bin Al-Walid Sambil mereka mengatakan kepada Abu Talib Hei Abu Talib akan kami serahkan anak pemuda kami Umarah bin Al-Walid Yang paling ganteng diantara kami untuk engkau jadikan anak dan keponakanmu Dan sebagai gantinya engkau serahkan keponakanmu Muhammad untuk aku bunuh Apa kata Abu Talib engkau ini cerdas atau tidak Ada apa aku mengurus anakmu sedangkan engkau membunuh keponakanku Maka saat itu ditolaklah daripada penawaran orang-orang Quresh kepada Abu Talib Maka banyak orang yang berusaha mengganggu nabi Tetapi mereka tidak dapat mengganggu nabi secara langsung Karena kebiasaan orang-orang Arab Mekah Jika mereka mengganggu seseorang dari kelompok Bani seseorang lainnya Kobilah lainnya Maka mereka pun akan dibalas oleh Kobilah keluarga tersebut Maka mereka tidak bisa menyentuh nabi secara langsung Kecuali atas izin dari keluarga mereka Maka dikatakan ada nasib-nasib buruk yang tertimpa kepada para pengganggu nabi di dalam dakwanya Mulai dari dibunuh matinya dengan cara dibunuh Dan juga sebelum kematiannya dia ditimpa dengan penyakit yang sangat serius Mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang lain yang mengganggu nabi dalam dakwahnya Kemudian adik-adikku Selanjutnya dalam periode Mekah dakwah nabi Para sahabat pun tak luput daripada gangguan orang-orang musyrik Quresh Mulai dari sahabat Bilal bin Rabbah yang disiksa oleh tuannya Sehingga dijemur di padang pasir dan ditimpa oleh batu yang besar Tapi senantiasa Bilal bin Rabbah dalam keimanannya Kemudian ada Ammar bin Yasir yang mana ibunya ditombak sehingga mati Dan ayahnya pun dibunuh sehingga wafat di depan kedua matanya Ammar bin Yasir Tetapi ia tetap dalam keimanannya Itulah kisah para sahabat nabi yang tetap mempertahankan keimanannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian adik-adikku tidak jauh daripada itu Orang-orang Quresh pun mulai ia berputus asa Sehingga di malam hari mereka bermusyawarah di sebuah tempat yang bernama Darun Naduah Maka di Darun Naduah itu kaum Quresh bermusyawarah Keesokan harinya dia mendatangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah Dan mengatakan ya Muhammad Sebenarnya apa tujuanmu dalam berda'wah Jika tujuanmu dalam berda'wah adalah mencari uang Maka niscaya kami pemimpin-pemimpin Quresh Akan mengumpulkan setengah dari harta kami masing-masing Kami kumpulkan jadi satu Sehingga kami berikan kepadamu Muhammad Dengan syarat engkau menghentikan dakwamu Dan engkau akan menjadi orang paling kaya di Mekah Apakah engkau berda'wah karena harta? Apa kata Nabi Muhammad Aku dakwah bukan karena uang Aku dakwah bukan karena harta Putus asa kaum Quresh pulang ke rumah mereka masing-masing Malamnya musyawarah di Darun Nadwa Keesokan harinya di hari kedua Mereka pun datang ke hadapan Nabi Ya Muhammad apakah engkau dakwah? Niatnya dakwah siang malam tidak ada henti Apakah niatmu adalah mencari istri yang paling cantik di kota Mekah? Seandainya niatmu mencari istri yang cantik Maka niscaya Muhammad Silakan engkau pilih di antara istri-istri kami Yang menurutmu paling cantik Maka akan kami ceraikan segera Dan kami nikahkan keesokan harinya dengan dirimu Muhammad Sehingga engkau mau menjadi pemimpin Mekah Yang paling cantik istrinya Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi pun menolaknya kembali Lantas apa yang dilakukan oleh kaum Quresh? Kalau mau tahu adik-adikku Tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh Aku tanggal dengan anak soleh Selamat menolak Nabi Muhammad Teman-teman Ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya A.B. Chicken merupakan usaha keumatan Yang tersebar di beberapa kota di Indonesia Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syari Sebagian keuntungan A.B. Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan Adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di A.B. Chicken A.B. Chicken, lezat ayamnya berkah nikmatnya Mohon perhatikan ketika ada huruf mim Bertemu dengan mim Disebut dengan idgam mimi atau idgam mutamasilem Maka disini nanti ada dengung Cara mau bacanya Semacam itu Kemudian ada huruf Yasin Ianya cukup dua harokat Ya Kemudian sinnya dibaca dengan Enam harokat Sin Sering terjadi para santri membaca dengan kebalik Terbalik harusnya ya hanya cukup satu ayunan saja Mau harga grosiran ecer? Semua bisa Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agis Pen disalurkan untuk infak dan sedekah Percayakan urusan warna cat Anda pada kami Agis Pen, toko cat serba ada Persembahan dari Agis Group Ya adik-adikku masih dari kawasan lembaga pengembangan dakwa Al-Bajah Tentunya masih dengan Kak Fauzan di teladan anak soleh Nah adik-adikku setelah itu kaum Quresh di hari kedua Setelah membujuk Nabi dengan istri yang tercantik di Mekah pun gagal Malamnya dia musyawarah untuk yang ketiga kalinya di Darunat 2 Tetapi apa yang terjadi nih adik-adikku Mereka pun keesokan harinya datang lagi ke hadapan Nabi untuk yang kesekian kalinya Dan mengatakan Ya Muhammad apa tujuanmu berdakwah? Apakah engkau berdakwah? Karena sesuatu yang lain? Kalau begitu Muhammad begini saja Kami kaum Quresh hari ini juga Kami akan masuk ke dalam agama Islam Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu bagus Kalian akan beriman Maka tugasku pun akan selesai Ya kami kaum Quresh semuanya akan beriman Kepada Allah SWT Kami akan sholat menjadi makmumu dan engkau sebagai imamnya Kami akan berpuasa bareng, sahur, dan berbuka bersamamu Tetapi Muhammad Tetapi apa? Tetapi besok Muhammad Besok hari apa adik-adikku? Besok nih Muhammad hari Kamis ya Sekarang rebuk kami masuk Islam Tapi besok Kamis kita murtad bareng-bareng Kita nyembah berhala bareng-bareng Tapi tenang Muhammad Jumat kita masuk Islam lagi Kita sholat lagi Jadi kita setting sehari Islam Sehari kafir gitu Ya Gimana Muhammad kalau begitu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terdiam Enak dengan jawaban orang-orang Musyrik Quresh Gak lama Turunlah Malaika Jibril Membawa wahyu dari Allah SWT Kul Katakanlah Muhammad Ya ayuhal kafirun Heeh orang-orang kafir La a'budu ma ta'budun Aku Muhammad gak bakal menyembah Apa yang kalian sembah Walau'ala'antum abidu nama a'bud Dan kalian tidak akan menyembah Apa yang kami sembah Walau'ana'abidum ma'abattum Dan aku tidak akan menyembah Apa yang kami sembah Walau'antum abidu nama a'bud Dan kalian tidak akan menyembah Apa yang kami sembah Lakum dinukum Waliyadin Eh orang kafir adalah agamamu Dan bagiku adalah agamaku Udah urusan agamawa Gak ada digabung-gabung Kata Nabi Maka saat itu mereka berputus asa Daripada merayu Nabi Untuk Sama-sama membangun agama ini Tetapi mereka tidak putus asa Kehek sokan harinya mereka meminta Dan memohon kepada Nabi Muhammad Kalau gitu aku mohon kepadamu Untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran Yang tidak cocok dan sesuai dengan kami Mana ayat-ayat Yang mengatakan berhala kami adalah bisu dan tuli Maka hapuslah ayat-ayat itu Mana ayat yang mengatakan kami Mengganggu Bahwasannya nenek moyang kami adalah orang-orang yang bodoh Dalam memilih Tuhan Maka Hapuskanlah ayat-ayat itu Muhammad Karena ayat itu menghina dan mencaci maki kami Tetapi apa kata mereka Apa kata Nabi Muhammad Sesungguhnya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Aku tidak mengatakannya lewat hawa nafsuku Maka adik-adikku tidak lama dari situ Setelah makin menjadi-jadi gangguan daripada Orang-orang Quraish Mengganggu Nabi Juga orang-orang yang masuk Islam dari sahabat Nabi Maka saat itu orang-orang muhajirin mulai melakukan hijrah Untuk yang pertama kalinya Yaitu berpindah dari satu kota ke kota lainnya Dan kota yang dituju saat itu adalah negeri Habasyah Yang letaknya saat ini adalah di sekitar negeri Yaman Yaitu menuju ke arah selatan daripada perjalanan dari Mekah Maka mereka menuju Habasyah Tetapi yang berangkat saat itu hanyalah 15 sahabat Daripada 10 sahabat laki-laki dan 5 sahabat wanita Mereka tinggal di Habasyah hanya beberapa saat saja Mereka keluar pada tahun kelima Hijriah Tetapi mereka pun kembali lagi ke Mekah Karena mereka kangen dengan keluarganya yang ditinggal di Mekah Dan karena jumlah mereka masih sedikit Maka saat itu mereka pun pulang Ketika mereka pulang Islam pun dikuatkan oleh Allah SWT Dengan masuk Islamnya dua pembesar kaum Quraish Yang pertama masuk Islam adalah paman seayah Nabi Yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Maka Sayyidina Hamzah masuk Islam Maka menjadi kuatlah Islam Dan ditambah doa Nabi yang memo'an kepada Allah SWT Ya Allah muliakanlah Islam Agungkanlah Islam Dengan salah satu dari dua Umar Apa yang dimaksud Nabi? Ya Allah masukkan Islam ke dalam Islam Kalau tidak Umar bin Khattab Yaitu Umar bin Hisham Siapa Umar bin Hisham? Yang dijuluki dengan nama julukan Abu Jahal Maka saat itu Allah mengobulkan daripada doa Baginda Nabi sehingga masuk Islam Pemimpin berikutnya Yaitu Umar bin Khattab Maka dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab Yang mendadak saat itu Karena mendengar bacaan ayat suci Al-Quran Yang dilantunkan oleh adik Sayyidina Umar bin Khattab Yaitu Fatima yang membaca surat Toha Dan tersentuhlah hati Sayyidina Umar Maka saat itu Sayyidina Umar Memeluk agama Islam Dan menjadi kuatlah agama ini Maka setelah itu Masih di periode Mekah nih adik-adikku Nabi Muhammad berserta keluarganya Dari Bani Hashim dan Banil Muttalipun Dikepung dan diboykot oleh orang-orang kaum Quraish Mereka diboykot di dua lereng gunung yang ada di Mekah Selama tiga tahun Mereka dicegah daripada perjual belian Sehingga tidak terjadi Tidak ada makanan yang masuk ke keluarga Nabi Dari Bani Hashim dan Banil Muttalip Sehingga tidak ada yang menikah dengan keluarga mereka Dan tidak ada yang mengantarkan makanan kepada keluarga mereka Sehingga saat itu Betul-betul Nabi di uji oleh Allah SWT Dengan keimanannya Karena mereka keluarga Bani Hashim dan Muttalip Walaupun mereka Tidak beriman secara langsung kepada baginda Nabi Tetapi mereka melindungi keponakannya Yang selalu berda'wah di jalan Allah SWT Nah adik-adikku Bagaimana kisah kelanjutan Daripada pengapungan Bani Hashim dan Banil Muttalip Yang dilakukan oleh orang-orang Quraish Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh Aku bangga ternyata soleh Kalau Nabi Muhammad Kalau Ternyata Nabi Banyak di orang soleh itu wajib Maksudnya di orang bertakwa itu wajib Tidak bisa ditawar-tawar Profesimu apapun itu Profesimu Syaratnya tetap satu Sebagai seorang muslim Harus bertakwa Mau jadi ulama Bertakwa Mau jadi pedagang Bertakwa Mau jadi petani Ya bertakwa Ya Mawqin Al-Aqa Khadiqeta Al-Kubra Fatiqeta Al-Zahra Mawqin 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 Al-Zahra Terima kasih. Ispin, Tokocat Serbaada. Persembahan dari Agis Group. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga di Teladan Anak Soleh. Selamat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah adik-adikku setelah itu masih dalam periode Mekah dan Nabi bersama keluarganya dari Kobilah Bani Hashim dan Banil Muttalib yang dikepung oleh orang-orang Quresh Mekah. Dan diboykot sehingga mereka dihalangi daripada makanan dan mereka dihalangi daripada pertemuan dengan orang selain mereka. Sampai mereka menyerahkan Nabi sehingga Nabi akan dibunuh oleh semua kaum Quresh. Maka saat itu mereka tetap membela Nabi. Dan mereka pun diboykot. Maka dalam masa pemboykotan itu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah yang sekarang menjadi negara Yaman. Saat itu negeri Habasyah mempunyai seorang raja nih adik-adik bernama Raja Najasyi. Saat itu mereka Raja Najasyi bersama para pendetanya beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam dan beriman kepada kitab Injil yang mereka pegang daripada perjanjian baru. Maka saat itu berangkatlah dari Mekah 73 sahabat. Sebelas diantara mereka adalah sahabat wanita dan berangkat juga diantaranya adalah sepupu Nabi adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yaitu Ja'far bin Abi Talib. Maka mereka pun berangkat menuju negeri Habasyah. Dalam perjalanan mereka menuju negeri Habasyah dibawah perlindungan Raja Najasyi mereka bertemu dan disusul oleh Abu Musa al-Ash'ari dari arah Yaman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Hijriah. Maka sesampainya mereka di negeri Habasyah yang saat itu Nabi berusia 50 tahun berada di Mekah. Saat itu mereka disambut oleh Raja Najasyi. Dan saat itu ada dua utusan dari kaum Quresh yang tahu bahwasannya sahabat-sahabat Nabi yang beriman berlindung di bawah asuhan, di bawah lindungan dan naungan Raja Najasyi. Maka saat itu datanglah dua utusan Quresh mengatakan kepada Raja Najasyi. Sesungguhnya mereka 73 orang adalah orang-orang yang berkhianat di Mekah dan melarikan diri dari Mekah. Dan kembalikanlah mereka kepada kami sesungguhnya saat ini. Kami membawa hadiah-hadiah untuk kami persembahkan kepadamu Hai Raja Najasyi. Tetapi Raja Najasyi menolak permintaan dua orang Quresh ini. Yang itu adalah Amr bin As dan Umarah bin Al-Walid. Menolak keduanya sehingga terjadilah percakapan. Dan saat itu dimenangi oleh orang-orang Quresh yang mengatakan bahwasannya mereka umat Islam beriman juga kepada Nabi Isa. Yang dilahirkan dari rahim seorang wanita perawan yaitu Siti Maryam. Mendengar ini maka mereka pun masuk Islam saat itu juga di tahun Hijriah. Mereka memeluk agama Islam bersama pendetanya. Dan uskup-uskup mereka memeluk agama Islam berserta Raja Najasyi saat itu juga. Maka tidak lama dari situ setelah Raja Najasyi masuk Islam. Nabi mendengar lewat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Raja Najasyi pun divafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Islam. Dan saat itu Nabi dari kota Mekah melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Nah adik-adik inilah kisah di periode Mekah tetapi masih ada kisah lanjutan daripada dakwa Nabi di kota Mekah. Mulai dari tahun kesedihan wafatnya dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga pernikahan baginda Nabi dengan Siti Aisyah dan Saudah binti Zama'ah. Maka bagaimana kisahnya sebelumnya Habib mau bertanya. Adik-adikku ada yang ingin bertanya? Silahkan yang di tengah. Kak Falzan, Kak Falzan siapa sih Saidina Umar itu? Baik adik-adikku. Siapa itu Saidina Umar? Saidina Umar adalah seorang keturunan Quraish. Dan Saidina Umar ini adik-adik dikenal sebagai seorang yang memberani dan lantang ketika berbicara. Sebelum Islam, Saidina Umar sangat benci dengan Islam. Bahkan memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka bertekad. Aku, kata Saidina Umar, akan membunuh Nabi. Sehingga di tengah jalan, ia bertemu salah seorang sahabat yang telah masuk Islam. Dan mengatakan, Hei Umar, engkau ada apa terburu-buru dan ingin datang untuk mengejar sesuatu apa yang engkau kejar ya Umar. Maka saat itu Saidina Umar mengatakan, Aku akan lari dan membunuh langsung itu orang yang namanya Muhammad. Mendengar ini sahabat Nabi tadi mengatakan, Hei Umar, engkau ingin membunuh Muhammad. Rasulullah, Tusan Allah. Apakah engkau tidak tahu bahwasannya adikmu, Fatimah, telah memeluk agama Islam bersama suaminya. Yaitu adik iparmu sendiri. Mendengar ini, Saidina Umar yang ingin menemui Nabi dan membunuh Nabi. Saat itu membelokkan jalannya menuju rumah. Adiknya Fatimah sesampainya di pintu rumah. Saat itu Saidina Umar mendobrak daripada pintu rumah Fatimah. Dan saat itu Fatimah yang sedang belajar mengaji dengan seorang guru pun tersentak. Dan langsung mengumpatkan, menyembunyikan lembaran-lembaran surat yang ditulis di atas kulit kambing saat itu. Sehingga saat itu Saidina Umar pun marah dan menampar adiknya. Sehingga keluarlah berdarah, keluarlah darah sedikit di pipi adiknya. Yang saat itu menjadikan Saidina Umar tersentak dan sedih. Dan memegang daripada lembaran itu. Serta membaca surat Toha sampai beberapa ayat berikutnya. Sehingga Saidina Umar faham dengan isi kandungannya yang sangat luar biasa. Yang menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjelaskan siapa hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu juga Saidina Umar mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak keluar dari rumah adiknya Fatimah. Kecuali ingin mencari Nabi, bukan ingin membunuhnya. Tetapi ingin bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah. Sesampai di hadapan rumah Nabi. Saidina Umar disetop oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antara yang menyetopnya adalah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Ditanya Umar, engkau ingin apa? Karena melihat pedang yang tadi dihunus oleh Saidina Umar masih ada dibawa oleh Saidina Umar. Tetapi Nabi mengizinkan Umar masuk dan saat itu membaca syahadat. Dan Saidina Umar keluar dari rumah Nabi pun menjerit. Barang siapa yang ingin menghancurkan Islam dan Muhammad. Maka hadapilah dulu aku Umar bin Khattab. Maka saat itu Umar bin Khattab pun menjadi pemimpin Islam dan Islam kuat dengan Saidina Umar bin Khattab. Saidina Umar bin Khattab dijuluki dengan juluka Abu Hafiz. Dan akan menjadi amiril mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman. Maka inilah kisah daripada Saidina Umar. Adik-adikku tak terasa sudah 1x30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fah insya Allah kita akan ketemu lagi nih adik-adik. Pada jam dan acara yang sama tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menangani adik-adik. Halo Allah Nabi Muhammad. Halo Allah Nabi Muhammad. Idola, idola, idola kita. Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia. Idola, idola, idola kita. Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia.